Itu Hati-hati dengan Kalau kita sudah berbicara tentang Allah Nasihat saya Beli buku Asma'ul Husna Dan apa makna Asma'ul Husna itu Bukunya tidaklah mahal Mungkin Di harga antara 100.000 sampai 200.000 Dan buku itu cukup Cukup Sekedar untuk Memberitahu kepada kita Siapa Allah Apa sifat-sifatnya Dan bagaimana makna daripada sifat-sifat itu Kalau Anda tidak tahu Dimana harus membelinya Hubungi panitia masjid ini Kita akan kirimkan ke panitia masjid ini Untuk Anda Bisa menitip kepada panitia masjid Bukan jual beli Tapi menitip Wallahu ta'ala a'la wa'alam Dan saya mohon maaf Kalau saudaraku yang bertanya Walaupun Anda tidak pernah tahu Siapa yang bertanya Merasa tidak nyaman dengan Cara kita menjawab tadi Tapi tidak ada maksud dan tujuan Selain mensucikan Allah dari kekurangan Mensucikan Allah dari kezoliman Mensucikan Allah dari berbuat Semena-mena Tanda kutip Tanda kutip Yang negatif Berbuat sesukanya Namun tidak adil Tidak ada maksud Daripada aksi tersebut Selain menyadarkan kita Bahwa kadang cara berfikir kita Sudah terlalu jauh Terjerumus di dalam pola Berfikir yang sangat teramat Aneh dan menyeleneh Sehingga Hal yang tidak akan mungkin Kita lakukan kepada manusia Justru Kita lakukan kepada Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Maha adil Maha bijaksana Allah mengatakan Wala ya zulimu rabbuka ahada Rabbmu tidak pernah Menzolimi siapapun Wama rabbuka bizallamin lil'abid Tidaklah rabbmu akan Menzolimi hamba-hambanya Allah berfirman Inni haram tu zulma ala nafsi Aku telah mengharamkan Perbuatan zulim Atas diriku sendiri Maka Allah tidak pernah Menzolimi apapun Dan menzolimi siapapun Kalau anda serius Pasti Allah terima Pasti Allah masukkan surga Karena itu janji Allah Dan janji Allah itu pasti Namun kalau anda Solat tidak serius Puasa tidak serius Berimpak dan bersadakah Tidak serius Duduk di majlis taklim Tidak serius Zakat dan puasa Ramadan Dan berhaji Tidak serius Lalu Allah tidak menerimanya Itu salah anda Karena anda memang Tidak menjalankannya Sesuai dengan yang Allah inginkan Sesuai dengan yang Allah perintahkan Sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan boleh jadi Ketidak seriusan itu Karena kehilangan Keikhlasan Terlihat oleh manusia Sangat serius Allah tahu Dia tidak serius Kenapa? Karena dia ingin Pujian manusia Bukan ingin Surga Allah Dan balasan di akhirat Manusia menganggapnya serius Karena manusia Tidak tahu Hakikat Sebenarnya Namun Allah tahu Dia tidak serius Karena dia hanya Menginginkan dunia Dan tidak menginginkan Akhirat dan surga Oleh karena itu Boleh jadi Ada orang yang Anda anggap serius Beribadah Tetap ke neraka Kenapa? Bukan karena Allah Ingkar janji Namun karena Allah tahu Dia tidak serius Namun bagi yang serius Beriman dan Malasoleh Bacalah Al-Quran Semua mereka Dijanjikan Masuk surga Dan mereka Pasti akan Masuk surga Terima kasih Terima kasih telah menonton!